Intro DPP LDII melansir gerakan menanam pohon di bumi perkemahan Dewaruchi, Yogyakarta. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengungkapkan LDII memulai kampanye peranaman pohon sejak tahun 2007. Menurutnya sudah 3,5 juta pohon yang ditanam dengan tingkat kematian 7 persen. Berikut penjelasan Kiai Haji Kriswanto Santoso. Jadi sebetulnya kita awali tahun 2007, itu di Jawa Timur. Bekerja sama dengan MUI bersamaan dengan gerakan limat kertas pada saat itu. Karena kertas itu dihasilkan oleh pohon. Jadi kita tidak hanya menanam, tapi juga melakukan penghematan kertas. Pada saat itu gerakannya penghematan kertas dan menanam pohon. Pertama kali kita lakukan di Kecamatan Wonosalam di daerah Jumbang. Itu kita menanam ribuan pohon sudah langsung. Dan itu kita lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Sampai akhirnya tahun 2009 dicanangkan sebagai gerakan nasional di Makassar. Tahun 2011 kemudian pencanangan gerakan nasional Cintabahari. Itu penanaman mangrove di Pantai Kendari. Dan sampai dengan saat ini sudah hampir sekitar lebih dari 3,5 juta pohon yang ditanam. Dengan tingkat kematian sekitar 7 persen. Maka ini tinggal melanjutkan. Apalagi ketika teknologi juga berkembang. Ada ekoprint, ada macam-macam. Kreatifitas semakin berkembang. Ternyata penghijuan ini bisa memberikan nilai kehidupan lain. Yang ini yang didorong. Saya salut dengan DIY. Luar biasa DIY. Ternyata kreatifitasnya telah menghasilkan bukan hanya kehidupan tapi penghidupan tadi yang katakan. Ekonomi kreatif diawali dari anak-anak muda yang kreatif seperti ini. Terima kasih DIY. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.